Ya, Sobat Peternak yang Budiman di mana saja berada, kita melanjutkan tugas pokok kami setiap hari. Menjawab pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar yang disampaikan oleh Sobat Semua melalui saluran Youtube Indomor ini. Yang pertama pada kesempatan ini Sobat Peternak yang baik hati, komentar yang datangnya dari Sobat Adi Damai. Ya, terima kasih kepada Sobat Adi Damai yang sudah bergabung bersama kami di saluran Youtube Indomor ini. Adi Damai ini berada di Pulau Bali. Demikian beliau berkomentar. Om, komentar saya kok enggak dibalas. Ya, Sobat Adi Damai yang Budiman, komentar yang masuk memang cukup banyak, cukup merepotkan kami untuk bisa memastikan komentar siapa-siapa saja yang sudah dijawab dan siapa punya komentar yang belum dijawab. Oleh sebab itu, kepada Sobat Adi Damai sekiranya memang benar adanya komentar yang belum dijawab supaya bisa disampaikan sekali lagi substansi daripada komentar yang dimaksud. Sekali lagi disampaikan terima kasih kepada Sobat Adi Damai yang sudah bergabung bersama saluran Youtube Indomor ini. Salam hangat dari Dapal Batas Timur Leste. Kemudian lagi Sobat Peternak yang baik hati, komentar yang datangnya masih. Masih dari Sobat Adi Damai. Komentarnya singkat saja. Beliau katakan penonton setia. Aduh, terima kasih ya Sobat Adi Damai. Ternyata penonton setia di saluran Youtube Indomor ini. Mudah-mudahan saluran ini bisa bermanfaat bagi Sobat Adi Damai untuk bisa meraih sukses dalam beternak babi. Dan bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya. Berikutnya Sobat Peternak yang baik hati, komentar yang datangnya dari Sobat Jan Oka. Oke, Jan Oka. Salam jumpa Pak. Apakah proses pembuburan bahan fermentasi tidak mengganggu kalau dalam bahan tersebut. Oh maaf, sekali lagi kami bacakan Sobat Peternak yang baik hati. Salam jumpa Pak. Apakah proses pembuburan bahan fermentasi tidak mengurangi kadar dalam bahan tersebut. Terima kasih. Ya Sobat Jan Oka, di mana saja berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di saluran Youtube Indomor ini. Seperti yang sudah kami sampaikan melalui salah satu konten beberapa hari yang lalu. Bahwa salah satu metode fermentasi terkini yang kami praktekan saat ini. Dalam hal mencacah pakan, bahan pakan untuk fermentasi, kami tidak menggunakan parang, tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan bantuan lalat, bantuan ulat, belatung, magot. Sehingga bahan pakan yang dihasilkan, benar-benar teksturnya halus menjadi bobur. Yang disampaikan oleh Sobat Jan Oka ini, apakah proses pembuburan tersebut tidak mengganggu kadar protein atau kadar gisi, kadar nutrisi daripada bahan fermentasi yang digunakan. Nah kan ya Sobat, Jan Oka yang baik hati justru sebaliknya. Dengan adanya proses pembuburan tersebut, kadar nutrisi daripada bahan pakan akan meningkat drastis. Walaupun kami belum pernah melakukan uji laboratorium terhadap bobur yang dihasilkan, tetapi kami sangat yakin dan percaya. Pasti nutrisinya sangat tinggi, berlipat ganda dibandingkan dengan melalui proses konvensional, proses yang sudah biasa dilaksanakan oleh Sobat Peternak semua selama ini. Mengapa? Selama proses pembuburan, sudah pasti menghasilkan belatung, menghasilkan ulat-belulat. Begitu banyak ribuan, jutaan ulat yang dihasilkan. Ulat-ulat tersebut Sobat, Jan Oka yang baik hati. Buk, pasti mereka tidak bisa hidup selama-lamanya. Ada yang bertahan hidup dalam tempoh hitungan menit saja. Hitungan jam, hitungan hari, mati kembali. Ketika mereka, ulat-ulat tersebut, mati dengan sendirinya bergabung kembali dengan bobur yang sudah tersedia. Perlu diketahui oleh kita semua Sobat Peternak yang baik hati, terutama Sobat Jan Oka yang baik hati. Belatung atau ulat itu, kadar proteinnya sangat tinggi. Bisa menyamai tepung ikan, mencapai 40% lebih. Bayangkan kadar proteinnya yang begitu tinggi. Kalau setiap hari, seekor ternak, apa saja, bahkan bisa juga manusia di tempat-tempat tertentu. Banyak orang yang makan belatung, bahkan magot. Tetapi ya, belatung yang berasal dari pepohonan. Kalau setiap hari menikmati, mengkonsumsi belatung-belatung seperti itu, otomatis pasti dia akan menikmati hidup sehat walafiat karena gisinya selalu terpenuhi. Sebab belatung seperti yang sudah disampaikan tadi, kadar proteinnya sangat tinggi. Seperti itu Sobat Jan, oke. Jadi yang terjadi sebaliknya, bukan mengurangi kadar nutrisi daripada bahan fermentasi, malah sebaliknya. Pasti bertambah sekali lagi, Sobat Jan, oke. Disampaikan salah pahat dari tapal batas Timur Leste. Semoga Sobat Jan, oke. Selalu sukses dalam beternak babi. Berikutnya lagi, Sobat beternak yang baik hati di mana saja berada. Masih, ya masih lagi dari Sobat Adi Damai. Ya cukup aktif Sobat Adi Damai ini. Bergabung di saluran YouTube Indomor ini memberikan komentar-komentar yang positif. Ini lagi komentarnya. Pokoknya Om Panutan Kulah, Panutan Kulaya. Terima kasih Sobat Adi Damai. Channel ini kami buat untuk memberikan edukasi kepada siapapun yang berniat menjadi seorang peternak profesional atau kepada semua peternak yang selama ini sudah cukup berpengalaman dalam peternak, tetapi yang dijalankannya justru biasa-biasa saja karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara peternak babi yang baik dan benar. Berikutnya, Sobat peternak yang baik hati, komentar yang datangnya dari Sobat Asonta Noel Bag. Ya seperti ini komennya. Sukses selalu Bapak Motivator. Ya terima kasih kepada Sobat. Ini Sobat Asonta juga ini cukup aktif di saluran YouTube Indomor ini. Ya memang ya Sobat Asonta salah satu misi dari kami juga membuat channel ini untuk memberikan motivasi kepada siapapun di Republik Indonesia ini. Untuk kerja, 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 berusaha untuk mandiri, potensi kita cukup banyak, sudah tersedia. Tetapi mengapa justru sampai dengan saat ini di Republik Indonesia ini masih banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan? Karena persepsi daripada setiap warga negara Republik Indonesia ini, seseorang disebut bekerja apabila dia bekerja di instansi pemerintah, apabila dia bekerja di instansi swasta. Singkat kata apabila dia bekerja di kantor, suatu kantor. Padahal mestinya pekerjaan itu kita harus mampu ciptakan sendiri. Kita harus menjadi seorang vira swastawan. Kita harus menjadi seorang pengusaha. Menjadi seorang peternak itu sama dengan kita sudah menjadi seorang pengusaha. Begitulah, Sobat Asanta yang kami harapkan. Hanya kalau menjadi seorang peternak, tentu kita harus siap-siap menerima resiko. Resiko yang paling buruk bagi seorang peternak ialah setiap hari dia akan berhadapan dengan bau dan kotor. Itulah sebabnya seorang peternak sebenarnya identik dengan seorang, mohon maaf, identik dengan seorang budak, seorang jongos. Karena pekerjaannya setiap hari ya seperti itu. Tidak mungkin dia berpakaian neces di kandang babi, di kandang ayam, di kandang sapi, dan seterusnya. Tetapi Sobat Asanta yang baik hati pasti sudah berpengalaman juga. Ketika seorang peternak kantongnya full, penuh dengan rupiah-rupiah, dengan sendirinya peternak tersebut menjadi bos, menjadi raja. Kemanapun dia pergi bisa, mau makan apapun bisa, segala sesuatunya bisa dia lakukan. Karena memang demikian adanya, uang adalah raja. Dunia.